Peringatan Hari Kooperasi ke 70 Tahun Tingkat Provinsi Banten digelar di lapangan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kota Tangerang 9 Agustus 2017 dengan menampilkan seluruh produk kooperasi dan UMKM dari Kabupaten Kota di seluruh Provinsi Banten. Pameran produk kooperasi dan UMKM bertajuk Harkop Expo dibuka langsung Ketua Dewan Kooperasi Indonesia, wilayah Provinsi Banten yang juga menjabat sebagai Bupati Serang Ratu Tatu Hasana yang didampingi Wali Kota Tangerang Arifismansyah selaku tuan rumah penyelenggara Hari Kooperasi ke 70 Tahun di Provinsi Banten. Ratu Tatu dan Arif bersama Kepala Dinas Kooperasi dan UMKM Provinsi Banten melakukan membatik bersama guna membuat batik Banten untuk nantinya dipasarkan di stand batik Provinsi Banten. Pernama pemerintah kota Tangerang menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Provinsi Banten khususnya Dinas Kooperasi dan UMKM jadi tuan rumah Hari Kooperasi ke 70 dengan mengadakan Harkop Expo ini mudah-mudahan tadi programnya Bu Di Kopenwil juga kita sama-sama bisa selaraskan dan sedapikan agar kooperasi ini benar-benar memampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebanyak ratusan stand pelaku kooperasi dan UMKM dari seluruh koopaten kota seprovinsi Banten turut memamerkan sejumlah produk unggulan, salah satunya produk dari koopaten Tangerang yang menampilkan kerajinan kulit bertarap internasional. Agung Andika, Kota Tangerang melaporkan untuk CTV Network.